Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang bulan Ramadan Tentu kurang sempurna Kalau kita tidak berbicara Tentang permasalahan hukum sakit Karena Dalam sebuah hadis Yang diruatkan Al-Hanas bin Malik Puasanya seorang hamba itu Akan selalu menggantung Antara langit dan bumi Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala Sampai hamba tersebut Membayarkan zakat fitrahnya Oleh karena itu Kita semuanya Yang sudah berpuasa di bulan Ramadan Maka kita semuanya harus Menyempurnakan ibadah Ramadan kita Dengan kita menunaikan zakat Utamanya adalah zakat fitrah Al-Quran berbicara tentang zakat Menggunakan bahasa yang sangat indah Allah Ta'ala berfirman Khud min amwalihim sodakotan Ambilah dari harta mereka sedekah Maksudnya zakat Apa fungsinya? Tutahhiruhum Akan mensucikan mereka Dan akan Tazkiah itu bisa bermakna Suci sama kayak Tathir tadi itu Juga bisa bermakna An-Nama berkembang biak Jadi zakat itu maknanya Suci dan berkembang biak Jadi ketika harta itu Kita keluarkan zakatnya Maka setidaknya harta itu Akan menjadi suci Harta itu ini ada kotoran Kotoran-kotorannya Mungkin ada subah-subahnya Ada hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah Yang ada di dalam harta kita itu Tapi ketika kita keluarkan zakat Maka fitnah di harta kita Insya Allah akan hilang Dan yang kedua Bukan cuma fitnahnya hilang Tapi harta kita akan Tambah banyak kebaikannya Memang ketika kita ngeluarin zakat Angka nominalnya berkurang Tapi yang akan datang Insya Allah Lebih banyak lagi Insya Allah Kemudian setelah itu Kurang lebih perumaman Seperti ini ya Orang bayar iklan Ini dia ngeluarin duit Tapi dia gak Gak takut dia Saya ngeluarin duit sekarang ini Tapi nanti saya akan kembali lagi Duitnya lebih banyak Nah kalau anda Yang ngeluarin duit untuk iklan Yakin akan kembali lagi Masa anda gak yakin Ketika ngeluarkan uang untuk zakat Maka itu juga akan kembali lagi Kepada anda Kebaikan-kebaikan Daripada harta anda tersebut Karena itu Perhatikan urusan zakat fitrah kita Nah Zakat fitrah kita itu Ada beberapa poin Yang poin-poin penting aja Karena Kalau secara global Keterangan sudah disampaikan Oleh banyak ulama Saya akan mengambil Poin-poin penting Yang sekiranya harus menjadi Perhatian kita semuanya Biar zakat fitrah kita itu Bisa kita yakini Telah kita laksanakan dengan baik Yang pertama Zakat fitrah itu Dikeluarkan dalam bentuk Makanan pokok Dalam hadis yang diwakil oleh Imam Muslim Bahwasannya Nabi Muhammad Assalam itu Ketika bulan Ramadan Beliau itu Zakatnya itu Satu sok kurma Atau satu sok gandum Baik Muslim Merdeka Budak Laki-laki perempuan Semuanya membayar Zakat Zakat Berarti Yang dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah membayar Zakat fitrah Dengan makanan pokok Makanya Madhab Ya Imam Musyafi'i Itu Zakat fitrah Itu wajib Dibayarkan Dalam bentuk Makanan pokok Karena kita tinggal Di Indonesia Dalam konteks Keindonesiaan Maka Zakat fitrah kita Yaitu kita salurkan Berupa beras Berapa ukurannya Satu sok Satu sok itu Dikonversi oleh Para ulama Kurang lebih Itu 2,75 kilo Ada yang beli 2,5 Cuma kan berbagai macam pendapat Cuma kalau mau beli Nanggung kan repot Masa mau beli beras 2,75 kilo Kan susah Belinya aja sekalian 3 kilo Kalau memang ada Kelebihannya Kita niatkan itu Untuk Sedekah Begitu Itu tentang Permasalahan Daripada Apa yang dibayarkan Yaitu Zakat fitrah kita Kemudian setelah itu Siapa sih yang wajib Mengeluarkan zakat Jadi Yang dibayarkan Zakatnya Itu beras Ukurannya sekian Sudah jelas Terus siapa yang wajib Bayar zakat Zakat fitrah itu Kewajibannya Berbeda dengan Zakat mal Kalau Zakat mal Orang yang punya Harta mencapai Nisop Itulah yang wajib Mengeluarkan zakat Tapi kalau Zakat fitrah Itu Nggak nunggu Orang punya Harta banyak Barang siapa Yang Di malam Hari raya Dan di hari Rayanya Dia itu Dinyatakan Mampu Mampu yang dimaksud Adalah Memiliki Harta Lebih daripada Keperluan Sandang Pangan Papan Bisa juga Dengan Hutang Bisa juga Untuk biaya Membentuk istri Jika diperlukan Maka Dia wajib Mengeluarkan Zakat fitrahnya Bukan hanya Dirinya aja ya Dirinya Dan untuk Orang-orang Yang wajib Dia tanggung Bahkan Kalau seperti itu Definisi mampunya Hanya Malam Dan siang Malam Di hari Raya Dan siang Hari Raya Begitu Itu Kalau dia sudah Dinyatakan Punya Harta yang Lebih keperluan Pokok hidupnya Maka itu Dia disuruh Untuk mengeluarkan Zakat fitrah Jadi Sekaripun Ada orang Sehari-hari Dia ini Vakir Miskin Bahkan Mungkin Sampai Hari Terakhir Lebar Sampai Hari Terakhir Roma Dia miskin Miskin Namun Sore Hari Dia dapat Kiriman Beras 50 kilo Dapat Titipan Duit Dan lain Sebagai Macem-macem Dia dapat Dia mampu Malam itu Dia punya Harta Besok Paginya Besok Malamnya Dia itu Ada Ada Keperluan Pokok yang tercukupi Semuanya Maka Dia wajib Untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah Karena itu Perlu Diperhatikan Mampu Di dalam Zakat Fitrah Dengan Zakat Malam itu Berbeda Bahkan Habib Abdullah Bin Ala Wil Haddad Dalam kitab Yang Nusa Ehudini Belum Mengatakan Urusan Zakat Fitrah Ini Ketat Sekali Bahkan Kalau ada Orang Dia Secara Kas Tidak Tidak Punya Harta Tapi Dia Punya Barang Barang Yang Bisa Dijual Dan Itu Bukan Barang Pokok Suruh Jual Barang Kemudian Suruh Membayarkan Zakat Zakat Fitrah Itu Penting Sekali Kita Mengetahui Tentang Zakat Fitrah Ini Jadi Peras Sudah Kemudian Setelah Itu Siapa Yang Wajib Membayarkan Sudah Orang Yang Mampu Dan Orang Yang Mendapati Hidup Di Ramadhan Dan Juga Syawal Kalau Ada Orang Hari Terakhir Ramadhan Dia Wafat Belum Malam Takbiran Maka Dia Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Kalau Ada Bayi Baru Lahir Malam Takbiran Maka Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Tapi Kita Yang Mendapati Ramadhan Mendapati Malam Hari Raya Sudah Masuk Satu Syawal Maka Wajib Bagi Kita Untuk Menunaikan Perasnya Jelas Objek Zakatnya Yang Dizakati Jelas Pelakunya Subyeknya Jelas Setelah itu Kita Bukan Cuma Zakat Untuk Kita Kalau Kita Kepala Rumah Tangga Istri Kita Kita Keluarkan Zakatnya Anak Anak Kita Yang Belum Balik Juga Kita Keluarkan Zakatnya Kemudian Kalau Ada Pembantu Yang Bersama Kita Itu Juga Kita Keluarkan Zakatnya Juga Kita Kasih Berasnya Dia Biar 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 Niat Tidak Ada Masalah Anak Yang Sudah Balik Biarkan Niat Sendiri Jadi Misalkan Satu Keluarga Suami Istri Satu Anak Balik Satu Anak Belum Balik Gimana Zakatnya Suami Beli Beras Dia Niatkan Niat Untuk Dengan Niatkan Niatkan Istrinya Niatkan Niatkan An Zawjati Fulainah Lillahi Ta'ala Itu Juga Dianiatkan Untuk Anak Yang Belum Balik Dianiatkan Juga Untuk Anak Sudah Balik Gimana Pilihannya Dua Dia Niatkan Seizin Anak Yang Sudah Balik Tadi Atau Dia Berikan Beras Ini Bada Anak Nah Ini Beras Milik Kamu Nanti Anak Sudah Balik Ini Yang Kemudian Niat Sandi Sendiri Kalau Ada Pembantu Juga Orang Lebih Caranya Mirip Seperti Itu Tentang Permasalahan Daripada Yang Wajib Dibayarkan Juga Zakat Fitrahnya Kalau Seseorang Tinggal Bersama Dengan Orang Tua Yang Kurang Mampu Karena Orang Tua Yang Kurang Mampu Itu Juga Dinafkahi Oleh Anak Maka Anak Pun Mengeluarkan Zakat Bagi Orang Tua Yang Kurang Mampu Kapan Waktunya Ngelarin Zakat Fitrah Waktunya Sebenarnya Dari Awal Ramadhan Sudah Boleh Sebetulnya Begitu Namun Mulai Wajib Ketika Malam Hari Raya Paling Afdal Setelah Terbit Fajar Setelah Masuk Waktu Subuh Sebelum Selat Itu Ngasihkan Zakat Mungkin Sekarang Kita Repot Kita Ngasihkan Zakat Di waktu itu Nyari Fakir Miskin Susah Dan sebagainya Mungkin Kita Setidaknya Keluarkan Malam Hari Raya Atau Sebelum Sebelumnya Juga Tidak ada Masalah Gitu Kemudian Setelah Itu Siapa Sasaran Zakat Kita Berhasilnya Udah Yang Bayar Udah Sekarang Siapa Zakat Kita Berikan Kepada Siapa Yang Berhak Menerima Zakat Itu Hanya Delapan Golongan Fakir Miskin Amil Mu'alaf Uden Ghorim Orang Yang Punya Utang Benda Setelah Itu Adalah Rikob Budak Mukatab Satu Fisabilillah Orang Yang Berjihad Satu Ibnu Sabil Ada Delapan Golongan Namun Yang Ada Di Daerah Kita Banyaknya Itu Hanya Setidaknya Fakir Miskin Ghorim Itu Paling Banyak Amil Pun Juga Ada Namun Panitia Zakat Yang Dibentuk Oleh Masjid Oleh Ormas Oleh LSM Itu Bukan Amil Zakat Namun Itu Panitia Zakat Habib Beda Gak Panitia Sama Amil Beda Amil Zakat Saratnya Harus Ditunjuk Oleh Pemerintah Secara Resmi Di Indonesia Ada Basnas Badan Amil Zakat Nasional Yang Kedua Amil Zakat Boleh Menerima Zakat Tersebut Boleh Ngambil Bagian Daripada Zakatnya Yang Ketiga Kalau Kita Menyerahkan Zakat Kita Kepada Amil Dengan Sampenya Zakat Kita Di Tangan Amil Maka Kita Sudah Dinyatakan Sah Kita Telah Menunaikan Zakat Itu Amil Kalau Panitia Yang Nunjuk Bukan Pemerintah Yang Kedua Panitia Tidak Berhak Mengambil Bagian Zakat Atas Nama Amil Dan Yang Ketiga Ketika Kita Menyerahkan Beras Ke Panitia Maka Zakat Kita Belum Tuntas Sampai Panitia Yang Bawa Beras Kita Menyerahkan Kepada Fakir Miskin Baru Dinyatakan Zakat Kita Telah Tuntas Dan Sah Kapan Kita Tuntas Dan Sah Ketika Panitia Menyerahkan Zakat Kita Sampai Kepada Fakir Fakir Miskin Kemudian Berasnya Harus Kualitas Yang Terbagus Yang Penting Layak Makan Gak Wajib Yang Terbaik Tapi Jangan Sampai Dikasih Kemudian Yang Paling Je Yang Paling Jelek Begitu Itu Dimana Kita Membayarkan Zakat Fitrah Kita Idealnya Di Tempat Dimana Kita Berada Saat Hari Raya Namun Misalkan Kondisi Lagi Dimudik Dan Repot Dan Sebagainya Boleh Kita Titipkan Di Daerah Yang Lain Untuk Kita Mengeluarkan Zakat Fitrah Kita Karena Itu Ini adalah Ilmu Yang Sangat Penting Sekali Dan Semoga Harapannya Insyaallah Zakat Fitrah Kita Betul Sampai Ke Fakir Miskin Misalkan Kita Memastikan Zakat Kita Sampai Ke Fakir Miskin Jadi Biar Betul Insyaallah Puasa Ramadhan Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Kemudian Yang Harus Diberhatikan Pula Tentang Permasalahan Zakat Fitrah Ini Adalah Boleh Sebetulnya Mewakilkan Untuk Beli Berasa Boleh Misalkan Kita Sibuk Ada Orang Yang Yang Bisa Untuk Ngurusin Nih Kita Kasih Uang Ke Dia Belikan Beras Dan Niatkan Untuk Saya Selatuh Selahkan Bagaimana Pakir Miskin Semacam Semacam Itu Insyaallah Diperbolehkan Nanti Keterangan Lebih Lanjut Bisa Dilihat Di Buletin Zakat Fitrah Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Rabi Toh Alawiah Mungkin Ini Dari Kami Alawah Faham Minikom